Kondisi kesehatan Yana Zain dikabarkan ngedrop lagi. Senin sore lalu, pesinetron itu langsung dilarikan ke rumah sakit di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan untuk menjalani perawatan khusus. Padahal pada ahad pekan kemarin, Yana baru saja tiba dari Guangzhou, Tiongkok, China dan membawa berita tentang kesembuhan penyakit kanker payudara Stadium 4 yang dideritanya. Terima kasih banyak teman-teman semua, terima kasih banyak. Karena kalian masih ada perhatian pada orang seperti saya, orang yang kemarin sakit ternyata saya mendapatkan begitu banyak perhatian, terima kasih. Hai Indonesia, Yana pulang. Di sana pengobatannya pertama saya harus jero, tapi karena jero itu membutuhkan waktu harus ada cek darah, ada cek MRI, cek PET CT, pokoknya harus seluruh badan harus sehat. Nah, kita ini jadi krayo dulu, krayo itu di mana yang sakit di sini dipanaskan dan dinginkan. Panaskan, dinginkan, panaskan, dinginkan. Jadi bisa dibilang kalau payudara saya sudah hampir 100% sembuh berkat krayo. Tapi untuk kemarin di Indonesia, kanker saya menjalakkan ke liver, ke liver. Nah sekarang livernya sedang diperbaiki. Kemarin kira-kira seginilah kankernya. Tapi sekarang kankernya diablasi namanya. Jadi suntik, panas, 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 dipanasin itu jadi pecah. Kankernya jadi pecah, jadi tinggal 4 titik kecil-kecil gitu. Tapi benarkah kondisi Yana ngedrop lagi? Bahkan Yana dikabarkan tidak bisa makan dan sempat pingsan. Namun selang beberapa jam kemudian, sudah ada berita yang menyebut Yana sudah kembali dari rumah sakit dan menurut pihak keluarga, Yana dalam keadaan baik-baik saja. Syukurlah jika memang demikian. Kita doakan ya pemirsa, semoga Yana Zain betul-betul sembuh dari sakitnya. Amin. Kelali, rusuh. Suka cueknya, terus apa ya. Nggak bisa diem lah, jahil. Buat aku sama Mas Agus ini termasuk ibadah.